Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 28. Kebangkitan Yesus Pada hari Minggu ketika Fajar menyengsing, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain melihat kubur Yesus. Pada waktu itu terjadi gempa bumi yang kuat. Malaikat Tuhan turun dari langit dan pergi ke kubur dan menggulingkan batu dari pintu masuk lalu duduk di atasnya. Wajahnya bersinar seperti kilat, pakaiannya putih seperti salju. Pengawal-pengawal itu pun takut kepada malaikat itu. Mereka gemetar dan menjadi seperti orang mati. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Jangan takut, aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Yesus tidak ada di sini, ia telah bangkit seperti yang pernah dikatakannya. Masuklah dan lihat tempat mayatnya diletakkan. Dan pergilah segera dan beritakan kepada pengikut-pengikutnya. Yesus telah bangkit dari kematian. Dia sedang menuju Galilea dan akan tiba di sana sebelum kamu tiba. Kamu akan bertemu dengan dia di sana. Ingatlah yang telah kukatakan kepada kamu. Perempuan-perempuan itu segera meninggalkan kubur itu. Mereka takut, tetapi juga sangat bersuka cita. Mereka berlari-lari menceritakannya kepada pengikut-pengikut tentang yang telah terjadi itu. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan mengatakan salam. Mereka mendekat dan memegang kakinya dan menyembahnya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Jangan takut, suruhlah saudara-saudaraku pergi ke Galilea. Mereka akan melihat aku di sana. Laporan tentara yang menjaga Perempuan-perempuan itu pergi memberitakannya kepada pengikut-pengikut. Pada waktu yang sama, beberapa tentara yang mengawal kubur itu pergi ke kota dan mereka melaporkan segala sesuatu yang telah terjadi kepada imam-imam kepala. Kemudian, imam-imam kepala berunding dengan pemimpin Yahudi dan membuat rencana. Mereka menyogok pengawal-pengawal itu dengan banyak uang dan berkata, Katakanlah bahwa pengikut-pengikutnya datang pada malam hari dan mencuri mayatnya waktu kamu sedang tidur. Jika berita itu didengar gubernur, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak disalahkan. Mereka menerima uang itu dan melakukan yang telah diperintahkan kepadanya. Dan cerita itu masih tersebar di kalangan orang Yahudi sampai sekarang. Yesus mengutus pengikutnya. Kesebelas pengikut itu pergi ke Galilea, ke gunung yang telah disebutkan Yesus. Pengikut-pengikut itu melihat Yesus di atas gunung. Mereka menyembahnya. Tetapi beberapa dari mereka masih ragu-ragu. Yesus datang kepada mereka dan berkata, Semua kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka mematuhi semua yang telah kukatakan kepada kamu. Dan lihatlah, aku akan menyertai kamu setiap hari sampai akhir zaman. Selamat menikmati.